Selamat datang di Spesial Guest Lender Akseleran, episode yang terbaru. Bahwa di Akseleran itu banyak ini, macamnya itu banyak, macam apa, landingnya nggak harus di perusahaan besar. Dan saya suka Akseleran itu pro dengan UMKM. Lalu saya ketemu Akseleran yang umumannya cukup besar, dengan 10% dan di proteksi asuransi. Dan itu buat saya selling point sekali ya, di proteksi asuransi ini. Akseleran ini proaktif untuk menagih kepada si borower dan sekaligus menginfokan apa hasil pertemuan tersebut, hasil meeting tersebut diivokan juga kepada kami, para lender. Di Akseleran ini dengan modal pendanaan hanya Rp100.000, saya bisa mendapatkan pelayanan yang sama dan puas akan informasi yang diberikan oleh anak-anak saya seperti itu, Bang. Jadi saya pasti akan kasih 10. 10 out of 10, perfect score for Akseleran. Sudah melakukan pendanaan di platform sirkutir lending Akseleran per 5 Februari 2021. Artinya sudah hampir berjalan 2 tahun menjadi lender di Akseleran. Kira-kira Mbak Agustin dengan perjalanan yang tidak sedikit tersebut, apa kesan pertama yang Mbak Agustin dapat rasakan selama mengembangkan dana di Akseleran? Tidak salah pilih, karena ternyata saya juga nggak sadar ya, ternyata udah mau 2 tahun gitu ya, kalau nggak diingetin sama Mas Rimba. Dan saya senang sih untuk keputusan saya berani mencoba melakukan pendanaan di Akseleran ini. Kalau saya lihat dari data ya, Mbak Agustin 1 tahun 9 bulan menjadi lender di Akseleran, kalau saya lihat dulu di data, ini sudah 697 campaign pinjaman yang didanai oleh Mbak Agustin selama ini. Dan ternyata untuk kredit macetnya ini hanya 1 campaign, dan itu pun hanya sebesar Rp400.000. Sementara dana tak tertagih pun hanya terjadi 1 campaign, dan itu hanya sebesar Rp87.000. Ini kelihatan begitu luar biasanya Mbak Agustin melakukan diversifikasi pinjaman. Apa sih siat-siat yang Mbak Agustin sudah lakukan selama menjadi lender di Akseleran? Pinjaman sangat sedikit sekali, ya persentase mengalami kredit macetnya dan juga dana tak tertagihnya. Kebetulan bidang pekerjaan saya yang dahulu itu berkutat di seputar perkreditan. Jadi ketika saya memutuskan untuk melakukan pendanaan di Akseleran, saya pikir nih, wah kesempatan yang bagus kalau saya bisa mempraktekkan apa yang saya kerjain di tempat kedanaan yang saya putuskan. Dan akhirnya saya pakai teknik-teknik yang saya pelajari itu, misalnya kita bisa lihat dari laporan keuangannya, terus dari dia kemampuan untuk membayar hutangnya dan sebagainya. Jadi biasanya sebelum saya memutuskan, awal-awal ya, awal Akseleran berdiri, sebelum saya memutuskan untuk melakukan pendanaan, saya cek dulu tuh dari usahanya. Terus saya lihat untuk tahun ini kira-kira ada potensi maju gak nih untuk usaha ini. Terus saya juga pelajari laporan keuangannya. Seperti itu sih, dana kira berjalan terus seiring dengan waktu gitu. Nah ini dari sekian banyak platform Kirti Lending yang sudah berizin di OJK, kenapa Mbak Agustin tetap setia nih melakukan pendanaan di Akseleran? Karena jujur, ketika saya memutuskan pertama mau nyoba Akseleran, saya juga ada pakai yang lain juga gitu. Saya pikir, awalnya kan kita pasti terbiasa dengar ya, jangan taruh uang kita tuh di satu basket aja gitu, jadi harus menyebar. Dan akhirnya selain di Akseleran, aku juga ada taruh di tempat lain, mungkin saya gak sebut merk ya, di B dan PINCE. Jadi kan karena kita jalan bareng gitu ya, saya udah coba dua P2P lainnya, terus jalan bareng, dan kelihatan kan dari cara pembayarannya, terus dari ketepatannya juga ngasih tahu kalau misalnya ada tunggakan, terus juga ngasih tahu terhadap pembayarannya tepat waktu apa enggak gitu. Karena saya nyoba, bukan dari kata orang nih, dari pengalaman saya sendiri, akhirnya saya mutusin untuk yaudah deh, saya udah, jujur saya udah gak pakai yang dua lainnya itu, yang saya coba bertiga bareng sama Akseleran, dan saya akhirnya tetap masih pakai Akseleran sampai hari ini sih. Karena saya lihat Akseleran tuh, pertama sih dari asuransinya ya, asuransinya tuh covernya, coverage-nya gede banget, dan kalau fokus saya pribadi, itu terkait pendanaan modal kerja sih, kalau saya gitu. Jadi makanya saya pikir, oke Akseleran, I think it's a good choice for me sih, untuk melakukan pengembangan dana gitu, terkait dana yang udah saya punya. Percaya lah, dan diuji ya, terasa kan diuji, karena kan tadi Mas bilang sudah mau dua tahun ya, ternyata saya juga gak nyadar gitu ya, by the time dua tahun itu kan, setiap bulan saya dapat laporan dari Akseleran, terus saya melihat pengembangan dana, saya rasa sih, saya gak menyesal sih, udah yang mencoba Akseleran gitu. Kalau begitu, boleh tidak. Kita juga mengetahui, termasuk dengan publik, ya berapa sih total pendanaan kumulatif, yang sudah mbak Gusin lakukan, di platform peer-to-peeranding Akseleran, dan tidak kalah penting, berapa total pendapatan bunga bersih, yang sudah mbak Gusin terima, selama satu tahun, sembilan bulan ini. Nih, kalau aku cek dari akun Akseleran aku ya, total pendanaan akumulatifnya, itu udah 3,8 miliar, tentu naik turun ya, seiring dengan berjalannya waktu, lalu total bunga bersihnya itu, udah 66 juta. 66 juta rupiah lebih, total pendapatan bunga bersihnya? Iya. Boleh tahu mbak Gusin, dipakai untuk apa aja nih, total pendapatan bunga bersihnya? Jujur ya, total bunga bersihnya tuh, biasanya aku gulung lagi sih, buat di Akseleran gitu, jadi gak perlu pakai keluar itu. Nah, di platform peer-to-peeranding Akseleran, mbak Gusin ada bermacam-macam fitur, yang bisa digunakan oleh setiap lender, ya, termasuk mbak Agusin tentu, tentu ada. Lalu bolehkah disebutkan, fitur terfavorit mbak Agusin, selama menggunakan Akseleran? Oke, ini juga dari pengalaman aku pribadi ya, aku ingat banget, awal-awal Akseleran berdiri, itu dia belum ada robot. Jadi, robot landing itu, dimana kita bisa naruh, dimana sih usaha yang kita mau, tanemkan uang kita gitu, tanpa kita harus buka aplikasinya setiap saat. Jadi, awal-awal pertama itu, ketika aku join Akseleran, itu belum banyak. Jadi, maksudnya, ketika setiap kita login, wah, masih banyak banget nih pendanaan, yang bisa kita masukin duitnya. Kemudian, sering dengan berdiriannya waktu, waktu itu P2P lagi booming banget, P2P apapun rame banget, sampai akhirnya setiap masuk tuh kehabisan terus gitu. Aku pribadi agak frustasi sih, jadi kayak, aduh, aku udah pengen ngedanain, tapi kehabisan terus gitu. Aku pun udah submit uangnya, ternyata pas udah diproses, abis. Dan akhirnya, Akseleran, aku inget banget, dia ngeluarin fitur robot landing. Jadi, dia bisa ngasih kebebasan kepada lender, untuk ngatur nih, mau ditaruh di mana sih, pendanaan kita gitu. Jadi, kita nggak perlu setiap saat, buka aplikasinya kan, dan berebut dengan lender-lender lainnya gitu. Karena, ketika P2P lagi booming banget, aku rasa mungkin hampir semua lender itu mungkin akan ke akseleran atau ke P2P lainnya gitu. Jadi, aku merasa sangat terbantu dengan robot akseleran ini, robot landingnya. Aku bisa atur, aku mau taruh di usaha apa terkait akseleran ini. Terus, aku juga bisa atur suku bunga yang aku mau. Kemudian, di situ kan juga ada rating ya. Jadi, aku bisa taruh, misalnya aku trust di rating ke atas gitu. Jadi, aku bisa set filternya itu untuk A ke atas aja. Dan, itu ngebantu aku gitu. Bisa, kita juga bisa ngedit gitu ya. Kita bisa bikin filter yang baru juga. Jadi, kalau misalnya, biasanya kalau aku nih, kalau misalnya aku lihat ada tunggakan atau kurang bagus usahanya untuk kesininya, aku akan buat fitur untuk robot landing yang baru sih. Dan aku merasa itu fitur yang sangat bagus. Oke. Jadi, sangat memfavoritkan fitur auto landing di platform. Mbak Agustin, ketika ada kesempatan pada saat ini untuk menyampaikan kepada publik atau masyarakat Indonesia, berkisar dengan pengalaman yang sudah Mbak Agustin rasakan selama ini. Apa yang ingin Mbak Agustin sampaikan kepada publik, sehingga mereka pun dapat mengetahui bahwa menggunakan akseleran ini, itu memang aman dan menguntungkan? Aku tuh temuin banyak banget di sekitar aku ya, yang sebenarnya mereka tanya ke aku gitu, lu taruh duitnya di mana aja sih gitu untuk dikembangin gitu. Karena kan most likely kita taunya tuh deposito, tabungan, atau mungkin saham dan lain-lain. Tapi saham mungkin nggak semua berani masuk gitu, harus yang ngerti fundamental dan segala macem. Kemudian aku tuh nyaranin ke mereka untuk nyobain akseleran. Kenapa? Aku percaya ya, lahir dari pengalaman pribadi itu orang akan lebih moderner gitu, daripada apa kata orang. Jadi aku testimoni sendiri bahwa aku udah pake akseleran, dan sejauh ini kredit macetnya pun seperti tadi yang Mas Limba sampein kan, itu kecil banget gitu. Dan dengan memakai akseleran, yang pertama yang aku harus pastiin itu adalah dia udah mendapat persetujuan dari OJK. Jadi aku nggak akan sembarangan taruh uang aku gitu, karena bahaya kalau misalnya gini, banyak banget yang P2P yang mengiming-imingi dengan bunga yang tuh yang gede banget gitu. Tapi ternyata nggak ada izin OJK, nah itu aku nggak berani. Jadi aku bilang, ketika aku promote sesuatu, itu sesuatu yang udah aku cari tahu banget gitu. Dan itu udah ada izin OJK, terus yang aku suka yang kedua, udah ada perlindungan asuransinya. Sebaiknya kita bisa milih ya, mau ada yang asuransi apa nggak gitu, ada plus minus lah. Kalau nggak ada asuransi, suku bunganya lebih tinggi dan sebagainya. Balik lagi ke risk appetite setiap kita kan, kita mau di mana taruhnya. Karena yang kedua, dia ada perlindungan asuransinya juga. Terus yang ketiga, pencatatannya jelas sih. Jadi setiap awal bulan itu selalu dapet laporan terhadap pendanaan kita di bulan min satu. Dulu ya, aku tuh kayak ngerekapin satu-satu gitu ya, tapi itu makin gede, makin banyak kan, tersebar di mana-mana, aku udah nggak sanggup lagi ngerekapin gitu. Dan akhirnya, yaudah deh aku pakai laporan ini. Begitu ada laporannya, aku nggak sekebantu banget. Gitu sih kalau menurut aku, kenapa orang harus coba. Dan gini, kebanyakan orang, kebanyakan mikir ya. Dan akhirnya ternyata dua tahun sudah berlalu gitu. Jadi ada yang, gue nanti dulu deh, gue lihat dulu deh, kayak mau tunggu aku kenapa-napa atau apa gitu ya. Tapi kan ternyata aku baik-baik aja gitu. Jadi menurutku, segala sesuatu yang kamu bisa resep resikonya, terus yang kamu pengen coba, menurut aku coba aja dulu. Dengan memperhitungkan hal-hal yang tadi aku udah sebutin ya. Yang pasti harus udah ada license resmi dari OJK-nya gitu, udah atas izinnya. Nah, jadi kita lebih aman juga ketika kita melakukan pendanaan. Itu sih. Mulai aja dulu sih menurutku. Nah, yang terbaru Mbak Agustin ya, terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan 69 tahun 2022, di mana setiap platform J2P Lending harus melakukan pemotongan PPH 23 atas penghasilan bunga yang diterima atau diperoleh oleh pemberi pinjaman dari penerima pinjaman. Menurut Mbak Agustin, dengan adanya PNK terbaru ini, apakah merasa terbantu sebagai lender? Atau ada tanggapan yang lainnya? Tentu pertama, sebagai lender kita kaget dulu ya. Nggak bohong. Jadi, biasanya kan kita enak lah. Oh, udah enak. Tiba-tiba ada aturan nih. Aduh, ada apa lagi nih gitu ya. Aku sempat bingung kan. Aku mikir, apakah nanti di akhir tahun aku harus ngerekapin, terus aku harus submit gitu ya. Aku harus hitung sendiri, bayar sendiri. Tapi kemudian, terus aku udah dapet kejelasan gitu ya, ketika aku tanya ke tim akseleran. Udah setiap bulan kan udah dapet laporan bulanan yang udah bersih, yang udah dipotong sama pajak. Nah, ternyata pajaknya itu tuh yang dimaksud dengan aturan baru itu. Itu cukup membantu sih bagi aku sebagai lender. Jadi, aku nggak perlu pusing lagi ngurusin berapa yang harus aku setol, berapa yang harus aku sisihin, dan sebagainya gitu. Nah, Mbak Agustin, kalau boleh dirantun ya, lima kata yang menggambarkan akseleran dari sudut pandang Mbak Agustin. Terbaik, resmi, robot, asuransi, menguntungkan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Agustin. Ya, sama-sama. Dan lancar terus pekerjaannya, dan terus melakukan pendanaan di akseleran untuk kita sama-sama maju lebih cepat bersama dengan platform peer-to-peer lending akseleran, peer-to-peer lending yang sudah berizin, dan diawasi oleh otoritas jasa kuasa. Sampai jumpa, Mbak Agustin. Sampai jumpa, Mas Yumba. Terima kasih.